Mungkin pernah mengalami masalah van radiator bekerja saat kunci kontak di-onkan dan juga lampu check engine menyala. Nah kasus ini akan kita coba bahas, kita coba kupas kira-kira kenapa. Dan saya akan mencoba mencontohkannya membuat kondisi seperti itu, kira-kira di mana, siapa kira-kira yang membuat masalah tersebut muncul. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut jangan lupa seperti biasa ya, yang merah itu tulisan subscribe dihitamkan dengan cara ditekan dan selanjutnya loncengnya pun ditekan. Agar nanti berlangganan dengan upload-upload terbaru dari video kami. Selamat menyaksikan. Kondisi awal kunci kontak kita on kan. Nah ini sudah on. Mungkin terdengar suara, itu ada suara van. Nanti akan saya coba tunjukkan. Nah, van-nya bekerja. Padahal mesin belum hidup, pada posisi on, van sudah bekerja. Ini kondisi yang terjadi. Sekarang saya coba start dulu. Nah, saat di start, lampu check engine menyala. Ini dia, lampu check engine menyala saat di start. Nah, kondisinya. Kondisi van-nya sangat kencang, bekerja. Kondisi mesin pincang. Ini kasusnya. Kira-kira apa penyebabnya, nanti akan kami tunjukkan. Oke, sekarang kita coba diagnosis dulu. Kira-kira itu masalahnya di mana. Oke, ini sudah saya hubungkan DLC-nya. Selanjutnya kita baca ke depan. 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2 Oke. Kedepannya adalah 4, 2 Oke, teman-teman. Tadi ke depan sudah muncul, yaitu 4, 2 Itu masalahnya. 4, 2 ini merupakan Sensor ECT Engine cooling temperature. Itu 4, 2 Engine cooling temperature tersebut Merupakan sebuah sensor Yang mendeteksi suhu air pendingin Pada kondisi yang tadi terjadi Kunci kontak on saat dingin Van sudah hidup Harusnya tidak hidup, tidak bekerja Itu dikarenakan Suite-nya bermasalah Nah, nanti akan saya tunjukkan Jadi ketika suite-nya bermasalah ECU tidak menerima Tegangan ECU tidak menerima input tegangan dari Sensor Maka disini ECU Memutuskan bahwasannya sensor tersebut Bermasalah Untuk kasus ini, yaitu ECT Maka ECU Otomatis Yang pertama Akan menyalakan Lampu check engine Yang kedua Akan memberikan negatif Kepada relay van Maka van bekerja Dan selanjutnya Otomatis Kalau kita misalkan Hidupkan mesin Mesin akan Bincang Dan selanjutnya Otomatis RPM Turun Ngedrok Dan selanjutnya Bahan bakar Boros Dan selanjutnya lagi Tenaga mesin Pasti tidak ada Itu dia Efek daripada ECT bermasalah Kode tadi 42 Nah, kalau teman-teman 42 Muncul saat diagnosis Yaitu dia kodenya Adalah ECT Ataupun WTS Ada yang disebut juga ECT itu WTS Sama Bukan wanita Tunak Susi lah ya WTS Water Temperature Sensor Itu dia Oke, teman-teman Selanjutnya Saya akan tunjukkan Kondisi realnya Apa betul Sensor tersebut Bermasalah Ikuti terus Oke, teman-teman Saya akan tunjukkan Dimana letak sensor tersebut Nah Sensor tersebut Berada di Saluran air pendingin Biasanya ada ke termostat Nah, saya akan tunjukkan Nah Ini dia Ini sudah putus Ternyata Soketnya putus Nah, sebenarnya yang putuskan ini Saya sebenarnya Ini dia memiliki Tiga terminal Memang teman-teman bisa Perhatikan Ada tiga pin Nah Ini memiliki Tiga pin Nah Yang dua pin Untuk sensor WTS-nya Ataupun ECT-nya Dan satunya Bagian bawah ini Untuk Fan Nah, ini teman-teman ya Kalau misalkan Saya sebutkan Terminalnya Ada THA Ada E2 Dan ada untuk fan Ini terminalnya Nah, ini Ini sensornya ini Nah Oke Jadi ketika sensor ECT tersebut rusak Baik yang rusaknya sensor itu sendiri Tahanannya putus Ataupun memang Sirkuit Daripada sensor itu bermasalah Bisa jadi putus Kalau yang tadi Memang sengaja saya buat Soketnya saya cabut Tapi dalam kondisi realnya Ada kadang-kadang Ada kadang-kadang Putus Kadang-kadang digigit tikus Kalau kita sering parkir Di luar Apalagi dekat pohon pisang Nah, itu dia ya Sering digigit tikus Putus Itu efeknya Nah, seperti tadi saya sampaikan Otomatis fan akan Nyala Yang pertama Lampu check engine Nah, ini yang jelas Tapi yang kerasa yang lain Di sistem mesin Otomatis Musin Nyendat Dan Apa namanya Boros Itu pasti Oke Mungkin itu aja Yang bisa kami sampaikan Dalam video ini Semoga apa Yang kami jelaskan Ada manfaatnya Tentang Sensor ECT Mungkin teman-teman Pernah mengalami Hal seperti itu Nah Semoga video ini Bisa membantu Untuk Menyelesaikan Kasus Untuk sensor ECT Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Terima kasih telah menonton